assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa di vlog saya hari ini saya akan membuat vlog atau tutorial mesin jahit mini portable yang usah ketika mesin hidupin tapi tidak mau bergerak dinamonya hidup seperti ini saya corotan ini mesinnya kita lihat kita hidupkan seperti ini kita hidupin jadi dinamonya muter tapi mesinnya tidak mau bergerak langsung aja kita bongkar kita bongkar mesinnya pertama kita buat kita lepas semua berhubung ini baut sudah saya lepas sekarang tinggal saya buka ini lepas dulu dari sini cepat ini mari kita pasang dulu adaptornya kita coba lagi hidupkan suaranya seperti ini menjadi dinamonya hidup tapi mesin-mesin tidak mau bergerak mesin semua ini tidak mau bergerak tapi dinamonya hidup kita lihat posisi kita lihat di gear dinamu sini Hai mari saya dekatkan agar kelihatan dinamonya Hai coba lihat diri kecil yang dinamu ini diri ini coba perhatikan mesin saya akan hidupkan jadi posisi gear dia tidak mau menggigit sama gear besar mengakibatkan nyelip nyelip jadi putaran tidak mau muter semua karena ini nyelip solusinya gimana Hai solusinya seperti ini Hai ini karena kenapa bisa terjadi begitu karena waktu kita jahit keras jadi gearnya ini geser seperti ini nah ini renggang Hai jadi ini naik renggang ini juga ikut renggang karena terbesar ke atas jadi gearnya agak renggang karena kepaksa jadi solusinya tinggal ini kita tekan ini juga kita tekan ini juga tekan tekan semua ini juga setelah bagian kita lepkan semua yang ini 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 kita tekan udah rapat sekarang kita akan coba hidupkan mesinnya begitulah vlog yang saya buat tutorial cara servis mesin cek yang tidak mau bergerak cukup sekian semoga video saya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai